Saudara-saudaraku, sahabat KPSTP, sebelum kita mendengarkan Renungun Pagi, mari kita tunduk berdoa. Ya Allah Bapak kami yang di surga, kami berterima kasih atas penyertaan Tuhan sepanjang malam hari ini. Terima kasih Tuhan buat kesehatan dan berkat yang selalu kami terima, karena hanya Tuhan lah yang menjadi tempat kami berharap. Isilah hati dan pikiran kami dengan hal-hal yang baik, supaya kehidupan kami menjadi berkat buat keluarga dan saudara kami. Amin. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, Renungan Pagi kita ada pagi hari ini, kami sampaikan dari 2 Korintus 9, ayat 7 dan 8. Hendeklah masing-masing memberikan menurut keralan hatinya. Jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu dan malah berlebihan di dalam pelbagai kebajikan. Tema rendungan kita pada pagi ini, Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus. Secara logis, ketika kita memberi milik kita kepada orang lain, Apakah itu uang atau barang? Maka jumlahnya akan berkurang. Sebaliknya, jika kita banyak menerima, tentunya akan bertambah-tambah. Lalu apa arti adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima? Apakah Yesus mau menjadikan para pengikutnya sebagai orang-orang yang berkekurangan? Tentunya tidak, saudaraku. Dalam peristiwa, pelipat gandaan lima roti dan dua ikan. Terbukti bahwa semakin diberi atau dibagikan, bukannya berkurang atau habis. Malah sebaliknya akan diberkati dan berkelebihan. Bahkan menyisakan dua belas keranjang. Sesungguhnya Yesus, Sang Kasih itu sedang mengajarkan kita sebuah konsep kasih yang berada di atas logika. Yesus sedang mengajarkan kita tentang sistem ekonomi kerajaan surga. Bahwa mereka yang semakin banyak memberi berbagi, tidak akan pernah berkekurangan. Akan tetapi, kita harus ingat, memberi dengan hati yang turus ikhlas. Bukan terpaksa atau berat hati. Memberi dengan hati yang penuh sukacita. Kerelaan hati dalam memberi akan memotivasi kita untuk berkorban. Buat pekerjaan Tuhan lewat potensi yang kita miliki masing-masing tanpa perhitungan. Memberilah dengan dasar kasih. Dengan kerelaan bukan keterpaksaan. Dan dengan penuh sukacita. Ketika kita memberi dengan sikap hati yang benar. Dan isya ya Tuhan akan memberkati dan akan memperkaya kita. Dalam segala kemurahan hati. Yang akan membawa usyapan syukur dan orang lain kepadanya. Dan semua berkat itu akan mengalir dengan sendirinya tanpa perlu kita pikirkan. Saudaraku, memberi harus di dasar kasih. Dan bukan karena tujuan-tujuan lain yang menguntungkan diri sendiri. Amin. Kita berdoa. Ya Allah Bapak kami yang ada di surga. Terima kasih buat kasih syetiamu yang selalu kami rasakan. Terima kasih buat kesehatan dan berkat yang selalu kami terima. Karena hanya Tuhan lah yang menjadi tempat kami berharap. Isilah hati dan pikiran kami dengan hal-hal yang baik. Supaya kehidupan kami menjadi berkat membuat keluarga dan saudara kami yang lain. Terima kasih Bapak. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan minta syukur. Amin. Ini aku Semua milikku Ku serahkan padamu Tuhan Penyesalan Dan kebanggaan Suka dan duka Semua ku serahkan Yang telah lalu Yang akan datang Hasrat dan harapan yang terbayang Masa depan Dan rencanaku Semua ku serahkan Dalam tanganmu Ku persembahkan hidupku Kepadamu Tuhan Untuk kemuliaan Untuk kemuliaanmu Ku berikan hidup ini Sebagai persembahan Yang berkenan padamu Ku persembahkan Ku persembahkan hidupku Ku persembahkan hidupku Kepadamu Tuhan 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 Untuk kemuliaanmu Ku berikan hidup ini Sebagai persembahkan Sebagai persembahkan Yang berkenan padamu Ku berikan hidupku Ku persembahkan Ku persembahkan Ku persembahkan Ku persembahkan